Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Markus, pasal 14. Dua hari kemudian bangsa Yahudi akan merayakan Pascah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi yang mereka peringati setiap tahun. Para imam kepala dan pemimpin Yahudi yang lain masih terus berdaya upaya untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan diam-diam. Tetapi kita tidak dapat melakukannya selama perayaan Pascah, kata mereka, karena pasti akan timbul kerusuhan. Sementara itu, Yesus berada di Bethania. Ia tinggal di rumah Simon yang pernah sakit kusta. Ketika mereka sedang makan malam, datanglah seorang wanita membawa sebuah botol yang indah berisi minyak wangi yang mahal. Setelah memecahkan tutupnya, ia menuangkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Beberapa orang yang ada di situ merasa tidak senang karena menganggap hal itu sebagai suatu penghamburan. Sebenarnya minyak wangi itu dapat dijual dengan harga yang mahal dan uangnya dapat diberikan kepada fakir miskin. Lalu mereka menegur wanita itu. Tetapi, Yesus berkata, Biarkanlah dia. Mengapa kalian marah kepadanya karena ia melakukan sesuatu yang baik? Orang-orang miskin memang memerlukan bantuan dan kalian dapat menolong mereka setiap saat. Sebab mereka selalu ada di antara kalian. Sedangkan aku, tidak. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya dan telah mengurapi tubuhku jauh sebelum aku dikuburkan. Dengan sungguh-sungguh aku berkata bahwa dimanapun di dunia ini berita kesukaan dikabarkan, perbuatan wanita ini akan diingat dan dipuji orang. Lalu Judas Iskariot, salah seorang muridnya, pergi kepada para imam kepala dengan maksud menyerahkan Yesus kepada mereka. Ketika para imam kepala mendengar maksud kedatangannya, mereka senang sekali dan berjanji akan memberinya uang. Karena itu, Judas mulai mencari-cari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Perjamuan Paskah Pada hari pertama perayaan Paskah itu, yaitu pada hari anak domba dipersembahkan, murid-murid bertanya kepada Yesus di mana ia ingin makan perjamuan Paskah. Ia menyuruh dua orang dari mereka pergi ke Yerusalem untuk mempersiapkannya. Pada waktu kalian berjalan, katanya, kalian akan melihat seorang laki-laki membawa kendi berisi air berjalan ke arah kalian. Ikuti dia. Sesampainya di rumah yang dimasukinya, katakanlah kepada pemilik rumah, guru kami menyuruh kami melihat ruangan yang telah saudara sediakan untuk mengadakan perjamuan Paskah nanti malam. Ia akan membawa kalian ke atas, ke ruangan besar yang telah disediakan. Siapkanlah perjamuan kita di sana. Kedua murid itu pergi ke kota dan mendapati semuanya seperti yang telah dikatakan Yesus, lalu mempersiapkan perjamuan Paskah. Pada senjah hari, sampailah Yesus dan murid-murid yang lain di situ. Sedang mereka duduk sekeliling meja makan, Yesus berkata, Dengan sesungguhnya, aku katakan kepada kalian bahwa seorang dari kalian yang sekarang sedang makan bersama-sama dengan aku di sini akan mengkhianati aku. Mereka sangat bersedih hati dan seorang demi seorang bertanya kepadanya, Sayakah orangnya? Ia menjawab, Yang akan mengkhianati aku ialah seorang dari kalian yang dua belas ini yang sekarang makan bersama-sama dengan aku. Aku harus mati sebagaimana dahulu telah dinubuatkan oleh para nabi. Tetapi celakalah orang yang mengkhianati aku. Terlebih baik baginya sekiranya ia tidak pernah dilahirkan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan memintakan berkat Allah ke atasnya. Kemudian roti itu dipecah-pecahkan dan dibagikan kepada mereka sambil berkata, Makanlah, ini tubuhku. Setelah itu, ia mengambil secawan air anggur dan mengucap syukur kepada Allah. Lalu memberikannya kepada mereka. Mereka semua minum dari cawan itu. Ia berkata kepada mereka, Inilah darahku, Yang ditumpahkan bagi orang banyak Dan yang memeteraikan perjanjian baru antara Allah dengan manusia. Dengan sesungguhnya, Kukatakan bahwa aku tidak akan minum anggur lagi Sampai hari aku meminum air anggur yang lain di dalam kerajaan Allah. Setelah menyanyikan sebuah lagu pujian, Mereka pergi ke Bukit Zaitun. Kalian semua akan meninggalkan aku, Kata Yesus kepada mereka. Karena Allah telah menyatakan dengan perantaraan para nabi, Aku akan membunuh gembala dan domba-dombanya akan bercerai-berai. Tetapi setelah aku hidup kembali, Aku akan pergi ke Galilea dan menemui kalian di sana. Petrus berkata kepadanya, Apapun yang akan dilakukan oleh yang lain, Saya sendiri tidak akan meninggalkan guru. Petrus, Kata Yesus, Sebelum ayam berkokok dua kali esok pagi, Engkau akan menyangkal aku tiga kali. Tidak, Seru Petrus, Saya tidak akan menyangkal guru. Sekalipun saya harus mati bersama-sama dengan guru. Dan murid-murid yang lain juga berkata demikian, Yesus ditangkap. Mereka sampai di Kepun Zaitun, Yang disebut Taman Getsemani. Ia berkata kepada murid-muridnya, Duduklah di sini, Sementara aku pergi berdoa. Ia membawa Petrus, Yakobus, Dan Yohanes untuk menyertainya. Dan ia mulai merasa ngeri dan susah. Ia berkata kepada mereka, Jiwaku hancur karena sedih, Sehingga seperti akan mati rasanya. Tinggallah di sini, Dan berjagalah dengan aku. Ia pergi lebih jauh sedikit, Berlutut di tanah, Dan berdoa, Agar jika mungkin, Saat-saat mengerikan yang menantikan dia, Dapat dihindarkan. Bapak, Katanya, Segala sesuatu mungkin bagimu, Singkirkan kiranya cawan ini daripada aku. Tetapi kehendakmu jugalah yang berlaku, Bukan kehendakku. Lalu ia kembali kepada ketiga muridnya, Dan mendapati mereka tertidur. Simon, Katanya, Tidurkah engkau? Tidak dapatkah engkau berjaga dengan aku satu jam saja? Berjaga-jagalah dengan aku, Dan berdoalah, Karena bila tidak, Engkau akan jatuh ke dalam cobaan. Sebab, Sungguhpun hati bersedia, Tubuh lemah. Yesus pergi lagi dan berdoa, Mengulangi permohonannya. Lalu ia kembali kepada mereka, Dan mendapati mereka tertidur, Karena sangat lelah. Mereka tidak tahu, Apa yang harus mereka katakan. Ketika ia kembali kepada mereka untuk ketiga kalinya, Ia berkata, Belum cukup jugakah kalian tidur dan beristirahat? Saatnya sudah tiba. Aku akan diserahkan, Kedalam tangan orang-orang jahat. Bangunlah, Kita harus pergi. Lihat, Orang yang mengkhianati aku, Sudah datang. Sementara Yesus masih berkata-kata, Judas, Salah seorang muridnya, Datang dengan serombongan orang yang bersenjatakan pedang dan pentung. Mereka disuruh oleh para imam kepala dan pemimpin orang Yahudi. Judas telah berkata kepada mereka, Orang yang harus kalian tangkap ialah orang yang akan saya peluk dan saya cium. Oleh karena itu, Segeralah setelah mereka sampai, Judas menghampiri Yesus. Guru, Katanya, Lalu memeluk serta mencium dia. Kemudian mereka menyergap Yesus dan menangkapnya. Tetapi seseorang menghunus pedangnya dan memarang pelayan imam besar, Sehingga telinganya putus. Yesus bertanya kepada mereka, Apakah aku seorang perampok yang membahayakan sehingga kalian datang dengan bersenjata lengkap untuk menangkap aku? Mengapa kalian tidak menangkap aku dibait Allah? Bukankah setiap hari aku mengajar di sana? Tetapi segala sesuatu ini terjadi untuk menggenapi nubuat tentang aku. Sementara itu, semua muridnya telah melarikan diri. Tetapi, ada seorang pemuda yang mengikuti dari belakang. Ia hanya memakai sehelai kain lenan sebagai penutup badan. Ketika orang berusaha menangkap dia, Ia melarikan diri. Sehingga kainnya teranggutkan. Dan ia lari dengan telanjang. Apakah engkau Mesias? Yesus digiring ke rumah imam besar. Semua imam kepala dan pemimpin orang Yahudi yang lain segera berkumpul di situ. Petrus mengikuti dari jauh. Lalu menyelinap masuk ke dalam halaman rumah imam besar. Dan duduk berdiang dekat api. Di antara para pelayan. Di dalam rumah. Para imam kepala dan segenap anggota mahkamah agama mencari-cari alasan untuk menjatuhkan hukuman mati ke atas Yesus. Tetapi usaha mereka sia-sia. Banyak saksi palsu yang mengajukan diri. Tetapi kesaksian mereka simpang siur. Akhirnya, beberapa orang berdiri serta memberikan kesaksian palsu tentang Yesus. Kami mendengar dia berkata, Aku akan merobohkan baik Allah buatan tangan manusia ini. Dan dalam tiga hari, aku akan membangun yang lain. Yang bukan buatan manusia. Tetapi dalam hal ini pun, keterangan mereka simpang siur. Lalu imam besar berdiri di hadapan sidang dan bertanya kepada Yesus. Apakah tuduhan-tuduhan itu kau biarkan saja? Tidakkah ada sesuatu yang dapat kau kemukakan untuk membela diri? Yesus tidak menjawab. Kemudian imam besar bertanya kepadanya, Apakah engkau Mesias anak Allah? Yesus berkata, Benar, aku Mesias. Kalian semua akan melihat aku duduk di sebelah kanan Allah dan kembali ke dunia ini dalam awan dari langit. Imam besar itu merobek-robek pakaiannya dan berkata, Apalagi yang kita perlukan? Mengapa menunggu saksi-saksi lagi? Saudara sekalian telah mendengar kata-kata hujat yang diucapkannya. Apakah keputusan saudara-saudara? Dengan suara bulat, mereka menjatuhkan hukuman mati ke atas Yesus. Kemudian beberapa dari mereka meludahi dia. Mereka menutupi matanya dan meninju mukanya dengan bertubi-tubi. Hai Nabi, coba katakan siapa yang memukul engkau tadi. Ejek mereka. Bahkan para pengawal pun meninju dia. Ketika mereka menggiringnya keluar. Penyangkalan Petrus Sementara itu Petrus berada di halaman. Seorang pelayan wanita yang bekerja di rumah imam besar melihat Petrus berdiang dekat api. Ia menangkap Petrus. Lalu berkata, Engkau selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Petrus menyangkal, Aku tidak tahu apa yang kau maksudkan. Lalu ia menyingkir ke dekat pintu gerbang. Pada saat itu juga ayam berkokok. Pelayan wanita itu melihat Petrus berdiri di situ. Lalu berkata kepada yang lain, Itulah dia. Dialah murid Yesus. Petrus menyangkal lagi. Tidak berapa lama kemudian, Orang-orang yang berdiri di sekeliling api berkata kepada Petrus, Engkau juga salah seorang dari mereka. Karena engkau berasal dari Galilea. Ia mulai mengutuk dan menyumpah, Saya tidak kenal orang yang kalian bicarakan itu. Katanya. Segera ayam berkokok untuk kedua kalinya. Tiba-tiba perkataan Yesus terlintas dalam pikiran Petrus. Sebelum ayam berkokok dua kali, Engkau akan menyangkal aku tiga kali. Maka menangislah Petrus.